Sudah kelihatan? Ya sudah, sudah kelihatan. Ya, jadi kita semisalnya mau bikin aplikasi gitu. Kita belum pernah bikin aplikasi, kita cari di internet, kebetulan saya menemukannya itu dalam bentuk VBA ya, XLSM, yang mau saya ambil kan struktur datanya saja. Jadi struktur data sama bentuk reportnya seperti apa. Jadi ini contoh aplikasi VBA untuk membuat salary. Jadi di sini database lengkapnya, jadi semua komponen-komponen data karyawan, semua ada, kemudian dari, apa itu, absensinya, keputusan hari kerja aktifnya, komponen-komponen gajinya, komponen-komponen potongannya, semua ada di sini lengkap. Nah, di sini dia menggunakan tabel konsolidasi. Ini saya kira tabel antara untuk tabel bantu untuk menuju ke pembuatan slip. Jadi agar lebih mudah saja. Kalau di sini kan hanya ini sama dengan yang di sini gitu. Jadi diambilnya mungkin biar gampang. Rumusnya kan hanya sama dengan saja. Di look up sama dengan copy ke bawah seperti itu. Bagaimana kita terjemahkan ini ke dalam AppSheet? Saya sudah membuatnya tadi. Jadinya seperti ini karena saya tidak mengetahui detail tentang data ini. Misalnya kan ini hanya data contoh saja, sampel data saja. Oleh karenanya untuk salary dan deduction saya tambahin kolomnya. Tambahin penamaan kolomnya. Misalnya untuk salary itu saya tambahin GS. Kemudian untuk yang deduction saya tambahin huruf D di depan. agar mudah mengidentifikasi mana masuk di deduction, masa masuk di salary. Tetapi saya tadi belum sampai detail untuk ini. Ini hanya contoh saja untuk membuat report penggajian dan juga untuk generate slip gajinya. Ini hanya ada dua tabel. Tabel database ini saya ambil dari sini tadi. Saya ambil dari databasenya dia. Saya copy. Hanya saya copy yang ada penamaannya. Penamaannya kemudian untuk nama basic salary ini di depannya saya tambahin GS. Pokoknya yang kategori ini dari K sampai W ini saya tambahin GS di depannya. Kemudian untuk yang X sampai yang berhubungan dengan deduction saya tambahin dengan D. Jadinya seperti ini saya membuat dua tabel. yang tabel satu ini tabel untuk report tapi dia untuk memfilter dulu sebelum di report. Jadi di sini saya membuat report dua report yaitu yang satu itu membuat report konsolidasi ini. Jadi konsolidasi ini kita tuangkan dalam bentuk PDF atau kita PDF kan. Kemudian untuk slip gaji ini kita generate. Jadi nanti kita buat slip gaji masing-masing karyawan. Kalau ini kan berarti perkaryawan. Kalau di sini adalah ringkasan dari ini saja. Kemungkinan kalau database ini kan bisa saja dia bulannya dari bulan Januari, dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada seperti itu. Kemudian konsolidasi ini adalah untuk yang bulan ini. Misalnya seperti itu. Jadi di filter dulu. Oleh karenanya kebangunan aplikasi saya itu untuk reportnya itu ada jenis reportnya yaitu ada dua nanti yaitu salary slip dan konsolidasi. Kemudian untuk bulannya kita buat validasi seperti ini biar nanti gampang untuk tidak perlu mengetik satu-satu di E6-nya. Jadi otomatis dia masuk ke list E6-nya. Kemudian ini coba saja ini sebenarnya sih mungkin bisa kategori yang lain untuk filternya. Cuma di sini saya coba buat untuk yang filternya berdasarkan siapa yang menandatanangani slip gajinya. Kemudian ini saya menambahkan file name ini untuk membuat penamaan file-nya biar rapi dan gampang dilacak. Serta sebenarnya tujuan saya itu untuk membuat atau membuat kolom tipe file nanti bisa untuk download PDF-nya. Tetapi tadi saya coba belum berhasil ya bisa beberapa hal. Tapi tujuan kita kali ini untuk membuat atau men-generate slip gaji. Kemudian saya buat counter ini menunjukkan tipe kolomnya change counter. Jadi ini file keberapa yang sudah di-generate. Oke langsung saja ke spreadsheet-nya. Jadi hanya ada dua tabel di sini. Tabel database tadi. Kemudian tabel report. Settingannya ya disesuaikan saja untuk tabel kan. Karena saya setting rate only saja. Jadi disesuaikan jika itu berupa number ya kita isi number. Jika text ya berisi text. Tidak akan banyak pengaruhnya. Yang penting itu jika number harus number takutnya nanti ketika membuat operasi di template-nya nanti tidak berhasil. Kemudian setting yang di-reportnya itu jenis reportnya itu ada dua saya buat yaitu consolidation dan salary slip. Kemudian bulannya itu tadi ter-generate Januari sampai Desember. Tipe E6 kemudian name of authoritative signature-nya dibuat dua finance dan manager. Kemudian file namenya ini text. Tidak ada settingan apapun. Artinya tidak mengandung formula. Kemudian change counter. Change counter ini berdasarkan perubahan yang ada di kolom file name. Jadi ketika kolom file namenya itu berubah. Maka change counter-nya akan bertambah. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya itu dan setting-nya ini accumulate. Kalau accumulate ini dia kalau di klik yang sama nilai kolomnya ini sama change counter-nya dia tidak akan nambah. Jadi harus memang berubah. Nilai dari kolom file namenya ini harus berubah karena dia sebagai trigger. Kalau tidak berubah, change counter-nya dia tidak jalan. Itu accumulate. Jika reset itu biasanya digunakan untuk level form. Ini untuk reset ini sama kerjanya seperti change location dan change location dan change timestamp. Jika setting reset ini bisa kita gunakan semisal kita ingin suatu showroom mobil atau showroom mobil. Dia tiap mau buka toko sama closing toko itu butuh ngecek barang dengan mescan barcode-nya. Jadi itu kita bisa menggunakan pilihan reset ini. Kemudian diarahkan ke kolom, syaratnya ini adalah kolom yang tadi berisi barcode. Jadi berisi barcode ketika di-scan dia akan menghitung. Tidak perlu meng-save dulu. Kemudian di-scan berikutnya dan seterusnya. Jadi tidak perlu meng-save tapi dia tetap menghitung. Tapi accumulate ini dia harus meng-save dan harus ada perubahan nilai di kolom file namenya ini. Kemudian kita juga punya tabel bantu dan sekaligus bisa sebagai untuk monitoring tampilan di aplikasi kita. Jadi tidak hanya kosongan saja dalam bentuk PDF. Tapi kita punya daftar datanya. Kita gunakan rumus filter saja. Jadi kita memanggil filter database ini berdasarkan syarat-syarat bulannya harus bulan sama dengan yang ada di report ini. Ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kepada hasilnya di template. Tetapi harus ada karena ini untuk memicu si template-nya ini nanti berjalan. Workflow-nya berjalan. Lalu apa yang kita lakukan setelah kita setting change counter? Di sini kan yang terpenting sebenarnya adalah change counter. Kita membuat UX. Lalu kita membuat UX. UX untuk report itu dalam bentuk detail. Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa memanfaatkan quick edit kolom ini sebagai cara untuk membuat report center seperti ini. Jadi yang bisa di-edit itu adalah jenis report-nya, bulannya, namenya. Dan ini tabel ini tidak berupa tabel inputan. Jadi dia hanya untuk generate report saja. Jadi hanya berisi satu row saja. Setelah kita buat seperti ini, jadi kita bisa memilih nanti konsolidasi atau bulannya juga bisa memilih. Lalu kita membuat action dan workflow. Untuk membuat action, itu kita beri nama. Kemudian action-nya itu kita taruh di tabel report tadi. Kemudian kita buat itu set value. Set value ini gunanya adalah untuk sebagai trigger workflow itu berjalan. Kemudian kita arahkan ke file name. Rumusnya adalah seperti ini, seperti yang saya sampaikan di depan. Terkadang kita membutuhkan deklarasi seperti ini, number. Jika ini tidak ada number, maka yang tertulis adalah 11. Jadi misalnya yang angka pertama counter-nya 1, ini yang belakangnya bukan ditambah 1, jadi 2, tapi 11. Oleh karena itu kita perlu deklarasi seperti ini. Kemudian ini penamaan saja. Kenapa di sini menggunakan jenis report biar kita tidak terlalu banyak action. Jika saya pernah share screenshot aplikasi itu report, tombol untuk memilih report-nya banyak, itu bisa disiasati seperti ini. Jadi untuk tombol action-nya itu berdasarkan report. Jadi nanti nilai atau yang diupdate di file name itu ya nama report-nya apa, di belakangnya akan ada tambahannya. Bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi counter-nya itu 13, di depannya ada 13, kemudian salary slip. Jika ini kita klik, dia akan jadi 14, 14 consolidation, karena kita ubah consolidation. Jika kita ubah ke slip lagi, di sini akan jadi salary slip lagi. Lalu setelah kita berhasil selesai membuat action, selanjutnya kita membuat report. Karena report yang kita buat ada dua, maka kita buat dua workflow. Sebenarnya ini bisa juga dilakukan di report. Tetapi saya lebih senang menggunakan workflow. Kenapa? Karena kalau report itu di-trigger-nya berdasarkan waktu, artinya waktunya sudah ditentukan. Kalau report itu kita sewaktu-waktu bisa men-generate. Kemudian jika kita memiliki sebuah template update yang mengandung list, dan list itu pengen kita jalankan, maka dia update event-nya harus update only. Sedangkan update only itu, dia tidak akan jalan kalau dia tidak di-trigger. Oleh karena itu, kita membuat action ini, fungsinya adalah membuat if this true-nya ini berisi. If this true-nya ini syaratnya adalah kita kembalikan lagi bahwasannya, file name-nya itu sama dengan nilai yang ada di kolom counter ditambah dengan yang di depan. Ini nilainya sama dengan yang di action. Cuma di action itu harus ditambah satu. Karena apa? Karena kalau di action itu, counter-nya tentu lebih kecil. karena dia belum di action. Sedangkan di trigger ini, berarti kan dia berjalan setelah setelah file name ini berubah. Makanya dia tidak perlu ditambah satu. Cukup counter, kemudian diikuti sama ini. Ini sama seperti yang di action tadi, tetapi angka satunya dihilangkan. selanjutnya kita buat template-nya. Jadi jika kita membuat awal-awal, misalnya kita copy, kita copy, maka template-nya ini adalah masih template yang lama. Kita bisa saja langsung menggantinya, misalnya. Sama seperti kalau kita membuat workflow baru, kan ketika kita make doc, maka create-nya belum muncul. Oleh karena itu kita save dulu. habis itu create baru akan muncul. Kita klik create. Sampai ini berubah. Kan berubah. Sudah berubah, berarti template-nya sudah berubah. Lalu kita tinggal lihat saja view. Nah, ini adalah isi dari semua yang ada di tabel report. Tabel report, tadi kan kita punya jenis report-nya apa, bulan apa, sign name of authorization signature-nya siapa, file name-nya apa, counter-nya berapa, salary, dan lain sebagainya. Lalu kita menuju ke penamaan. Itu tadi untuk cara pertama ya. Jadi agar mudahnya seperti itu. Kalau sudah terjadi, sudah kayak gini, kita tinggal mengedit. Mengedit misalnya, kita mau batasnya ini biar lebih lebar. Seperti ini. Kemudian rata kanan-kirinya kita juga bisa mengeditnya. kemudian jika pengen mengedit portrait atau landscape-nya, kemudian ukuran kertasnya, dan lain sebagainya. Bisa diatur di sini. lalu kita juga perlu mengedit di bagian bawah sini itu attachment bag-nya, orientation-nya apa, kemudian bag size-nya apa. Oke, kita menuju ke yang dokumen yang ini. Consolidation. Nah, file path-nya mau saya pisah ke consolidation. Kemudian namanya saya namain persis dengan nama yang ada di file name. sebenarnya ini saya cukup menuliskan file name saja. Jadi, tidak menuliskan seperti ini ya. Tidak apa-apa. Jadi, tulis file name. Kolom file name kan otomatis dia akan memanggil. Ini kan bentuknya sama. Jadi, counter-nya, teruskan kemudian underscore nama jenis report-nya. Kemudian jangan lupa untuk disable timestamp-nya itu diaktifkan. Kita lihat cara penggunaannya, cara penulisan pembuatan template-nya seperti apa. Ini hanya contoh saja. Jadi, tidak lengkap karena ya kalau memang mau lengkap itu butuh waktu dan butuh ketelitian. kenapa? Karena sekarang EPSID itu tidak memberikan notifikasi atau warning jika template itu mengandung kesalahan. Kalau sebelum-sebelumnya, mungkin di sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu, itu ketika kita membuat template dan tidak valid rumusnya ada yang salah atau ada yang kurang atau kelebihan, itu akan ada warning error-nya. Untuk sekarang tidak ada. Oleh karena itu kalau mengerjakan template sekarang harus benar-benar teliti. Jadi, di sini yang terpenting kita akan memanggil atau men-generate seperti ini. Kita contoh. Ya, contoh seperti ini. Jadi, kalau lengkap kan harus ada ini, kolom ini, segala macam itu ya. Tinggal disesuaikan saja nama-namanya otomatis akan jalan. Ya, itu tadi harus sama persis penamaan antara di database atau data asalnya. Data asalnya ini penamaan nama kolom-kolom ini harus sama persis dengan yang di template. Misalnya, nama nggak bisa mengikuti nama di atasnya ini harus name saja. Karena di database-nya hanya bertuliskan name saja. Jadi, harus sama persis. rumusnya adalah kalau ini kan hanya sekedar ini. Yang utama kan sebenarnya ini. Kita pengen membuat, memanggil nih, si mana list seperti ini. Jadi, si Raja Arma, Sarat Gandhi, Danis Sousa, Pawan Patil, dan segala macam kebawah dengan seperti ini. Yaitu, kita mulai dengan start. Tanda ini sangat penting untuk di template maupun di body email. Kalau menggunakan email. Kalau menggunakan email, di body pun untuk penulisan kolom dan lain sebagainya itu diawali dengan lebih kurang, kurang, lebih kecil dua kali dan lebih besar di akhiri lebih besar dua kali. Jadi, kita start filter database kemudian sama penulisannya seperti di rumus filter EPSID. Jadi, nama tabelnya kemudian ekspresinya. Hanya saja perbedaannya di nama tabelnya ini tidak ada tanda petiknya. Jadi, langsung nama tabelnya apa, kemudian koma, kemudian syaratnya mana saja. Jika lebih dari satu, diberikan N atau OR. Hati-hati tetap perhatikan jika misalkan yang kita perbandingkan itu nama kolomnya sama persis, maka salah satu atau yang belakang itu dikasih this row. Pada template, jika kita memiliki induk tabel, induk tabel, itu kita bisa membuat this row ini ditambah dengan this row min 1. Jika tabelnya itu adalah tabel induk. Misal gini, kita memanggil, kita memanggil sebelum kita memanggil apa ini, sebelum kita memanggil nama-nama karyawan, kita ambil dulu semisalnya nama karyawan itu diambil dari tabel karyawan. jadi di sini filter dulu dari tabel karyawan, misalnya nama karyawan sama dengan true, kemudian di sini adalah nama karyawan, sama tetap di sini pakai start dulu. Nah, ini kan sudah tingkatan, nama karyawan ini kemudian kita bandingkan dengan nama karyawan yang ada di tabel database, itu kan berarti naik istilahnya ada induknya kita merefrenkannya di sini itu dari tabel berdasarkan tabel yang lain. Nah, jika satu tingkat itu min 1, jika dua tingkat itu min 2, jika tiga tingkat itu min 3, tergantung sama report-nya. Diambil dari mana saja. kemudian kolom yang pertama ini berisi nama oleh karena itu setelah ekspresi filternya selesai, kita tutup dengan lebih besar dua kali, kemudian diikuti dengan nama kolom yang mau dipanggil pada yang pertama ini, nama kolom. Kemudian berikutnya kolom-kolom yang mau dicari berikutnya. Misalnya total gross berarti yang penting penamanya sama persis total gross berarti di sini yang total gross mana kita copy harus sama persis total gross mau ambil yang lain tinggal ditambahi kolom-kolomnya saja yang penting itu tadi catatannya nama kolomnya harus sama kemudian tanda lebih kecil dan lebih besarnya ini tidak boleh kurang harus dua di depan dan dua di belakang kemudian setelah selesai semua kolom-kolomnya itu dipanggil lalu ditutup dengan n seperti ini lalu apa bedanya dengan yang generate kalau ini hasilnya hanya satu report saja jadi hanya seperti ini nanti hasilnya atau kita coba buka untuk konsolidasi nah hasilnya seperti ini rumus yang tadi menghasilkan tampilan seperti ini jika ingin menambah kolom-kolomnya bisa ditambahin kolom penulisannya seperti itu setelah yang terakhir itu harus dikasih n seperti tadi lalu kita perbandingan dengan template yang ada di slip slip gaji ini templatenya kita kan pengennya berulang jadi sudah detil seperti ini jadi satu orang ini namanya siapa tulisan komponen detailnya seperti apa kalau memang nanti beneran mau bikin slip gaji kan tentu disesuaikan dengan apa itu disesuaikan dengan template yang ada di perusahaan masing-masing kalau templatenya seperti ini buat saja templatenya seperti ini yang penting penulisan penulisan nama semisanya designation disesuaikan dengan nama yang di nama kolom yang ada di database kita designation tulis terus kan kita mau manggil ini tetapi kita buat satu halaman satu halaman nama rats ini komponennya ini kita buat templatenya jadi seperti ini itu bisa perumusannya jika tidak menggunakan filter artinya semua data yang disini itu yang kalau saya ini kan manggilnya rumusnya semua data yang ada di database filter database true tetapi kita bisa menem filter lagi semisalnya hanya yang ditanda tangani oleh finance director atau hanya managing director itu kita bisa menambahkan abrasi disini atau jika hanya bulannya bulan gaji bulan apa itu bisa database ini berisi nama 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 disini kita mau diletakkan di kanan di kiri atau dibuat tabel itu sama saja intinya kita penamaannya di depan dan di belakang nama kolom itu harus ada dua tanda lebih kecil dan lebih besar nama kolom kita mau apa saja yang mau ditampilkan disini lalu jangan lupa untuk memberi n karena slip gaji itu satu halaman artinya satu kertas hanya untuk satu orang kita perlu menambahkan insert sebelum n itu kita insert kemudian break kita insert yang back break nanti si nnya itu akan berada di sini kalau tidak nanti dia akan bercampur misalnya nnya kita taruh di sini maka dia akan bercampur jadi kalau ini tulisan kemudian di bawahnya jika polanya tidak sama nanti ada yang mulainya di tengah ada yang di atas ada yang di bawah itu tapi biar rapi ya satu karyawan satu halaman dibuat satu halaman itu caranya tadi insert peg break hasilnya seperti apa hasilnya seperti ini untuk salary slip jadi ini untuk slipnya si Rajsharma kemudian ini untuk Syarat Gandhi ini untuk Dhani Sousa sudah ter generate semua dengan sekali menekan tombol action tadi kemudian untuk membuat file itu dapat dipanggil kita bisa membuat setting file hanya saja yang di aplikasi ini itu tidak berjalan saya pernah mengalami beberapa membuat aplikasi itu yang filenya ini tidak berjalan seperti ini ini saya sengaja saya buat untuk ngecek itu rumusnya seperti ini sebenarnya secara penulisan rumus sudah benar tapi kita coba apakah muncul file not found padahal secara rumus kalau kita lihat kalau kita cek itu sudah benar misalnya ini dari appseed data salary ini kemudian foldernya salary slip filenya 15 salary slip pdf filenya ada dan letaknya juga sama persis jadi letaknya itu di drive kemudian di appseed data salary salary slip kemarin saya mengalami seperti ini juga itu saya solusinya saya pindah aplikasinya atau saya copy di email yang berbeda itu saya belum menemukan alasannya kenapa terjadi seperti itu tetapi sudah menemukan solusinya jadi kalau ini mungkin jika menemukan kejadian seperti ini penulisan rubuhnya sudah benar tapi ternyata tidak berjalan bisa juga digunakan cara seperti itu barangkali itu dulu teman-teman ada yang ditanyakan ya selamat kalau ada pertanyaan kalau tidak kita lanjut di dalam grup telegram saja nanti ya karena ini sudah report kan sebenarnya penting karena hasil dari aplikasi kita itu ya hasilnya report baik itu berupa grafik maupun berupa file file oke saya sedikit ke membuat grafik coba berdasarkan data yang ada misal kita mau buat grafik jika datanya seperti ini grafiknya apa saja yang bisa kita buat ini bentuk histogram bentuk histogram ini grupnya account tapi kita bisa milih banyak sekali karena nilai-nilai grup agregat ini akan pokoknya grup agregat ini jika tabel kita itu tidak memiliki kolom yang bertipal baik price number decimal selain itu jika hanya berisi tentang tag dan gambar dan lain sebagainya maka yang pilihannya hanya count tapi jika berisi banyak value maka pilihannya juga akan banyak akan banyak count nah disini kita bisa ngotak-ngotik karena banyak tadi kolomnya cukup banyak dan banyak yang bisa di filter nah misalnya ini kan contoh nama perusahaannya beda-beda itu ada berapa orang yang ABC berapa orang yang company name-nya cuma company name ini ketika kita klik itu ada informasi lengkapnya detailnya histogram coba kita buat yang lain lagi histogram kemudian ini untuk histogram yang dalam bentuk horizontal horizontal sama pengaturannya ini tidak berbeda dengan yang di atas kemudian kita bisa men-setting color-nya ini bisa memilih yang sudah ada bisa juga kita membuat atau memasukkan custom color yang lain bisa menggunakan kode hex maupun menggunakan kode seperti ini red kemudian purple dan lain sebagainya kemudian jika agregat settingannya akan sama seperti histogram jadi dia menunjukkan settingan kolom hanya satu saja jadi dia kalaupun diberi tidak akan berubah jadi ini karakternya sama seperti histogram hanya berbeda bentuk tabel saja diberi berubah diberi kemudian diberi kemudian kemudian Terima kasih. Nah, karena bentuk tabelnya kita itu memiliki banyak nilai, artinya komponen-komponennya itu banyak yang berupa angka. Oleh karena itu kita bisa memilih file atau tampilan dalam bentuk kolom seris maupun row seris. Tetapi jika kita hanya memiliki semisalnya total harga saja, itu pilihannya tidak banyak, kita tidak bisa memilih seperti ini. Biasanya untuk reporting itu kita membuat rumus-rumus di virtual kolom. Rumus-rumus di virtual kolom untuk mendapatkan nilai-nilai yang tidak hanya satu. Semisalnya kita buat kolom itu hanya berisi tanggal saja, tanggal. Jadi itu reporting daily ya, daily reporting. Jadi semua tanggal yang ada di bulan ini, nah itu kita buat virtual kolom. Misalnya kita mau menghitung penjualan dari tabel penjualan, kemudian pembelian dari tabel pembelian, kemudian profitnya berapa, kita hitung dari selisihnya. Nah, itu biasanya menggunakan rumus sum sama select saja atau sum sama filter. Itu bisa karena harus dicari, karena kan ekspresinya berarti sum jika tanggalnya adalah sama dengan tanggal yang ada di row ini. Jadi pilihannya seperti itu jika teman-teman memiliki jenis tabel yang terpisah-pisah. Jadi tabel penjualannya terpisah, tabel pembeliannya terpisah, kemudian tabel returnnya terpisah, tapi pengen monitoring dalam satu grafik, itu caranya bisa menggunakan atau membuat, misalnya monthly ya, buat dulu list bulanannya. Baru kemudian di tabel yang berisi hanya bulan itu, kita tambahkan virtual kolom untuk menghitung atau mencari nilai dari tabel yang terpisah itu tadi. Kenapa virtual kolom? Karena jika menggunakan native kolom atau kolom di spreadsheet, itu mau tidak mau harus menggunakan rumus di spreadsheet. Tidak bisa menggunakan rumus di spreadsheet. Jika ingin menggunakan rumus di spreadsheet, ya harus menggunakan virtual kolom. Karena biar update ketika penjualannya nambah, ya otomatis dia langsung menambah. Grafiknya akan berubah ketika jika di spreadsheet, kan menghitungnya di spreadsheet. Maka di spreadsheet, kita meng-entry data penjualan nih. Data penjualan di rumus spreadsheet-nya nanti diisi, maka tabel yang khusus monitoring itu, yang persisi penjualan itu, baru akan berubah nilainya. Karena kan dikasih rumus di spreadsheet. Nah, setelah berubah itu, di app sheet-nya baru berubah. Makanya butuh waktu tergantung dari kecepatan internet kita. Kalau kecepatan internetnya cepat ya, bacanya cepat. Karena kan datanya harus dikirim dulu ke spreadsheet, dihitung rumusnya di spreadsheet, baru ditampilkan. Apalagi jika datanya sudah terlalu besar di spreadsheet, itu juga butuh sinkron sendiri. Apalagi mengandung banyak rumus, seperti rumus query, vlookup, sumf, countf itu cukup membutuhkan banyak sinkronisasi. Saran saya, untuk rumus-rumus yang diekspor ke app sheet, itu jika memungkinkan itu gunakan rumus reformula. Karena kalau reformula itu rumusnya hanya satu di atas dan itu ketika kosong ya, dia tidak mengandung rumus. Jadi, sedikit lebih ringan ketika kita menggunakan rumus reformula itu. Untuk interaktif mode, seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita sayang, coba kita buat satu tabel lagi ya. Kita tambahin satu tabel untuk membuat interaktif itu seperti apa sih. Kita coba buat rumus. Rumus, ketatakanlah sini. Kita ambil designation-nya. Kita punya rumus, nanti kita buat interaktif saja, berasakan designation-nya. Oke, kita import dulu ke app sheet untuk tabelnya. Kita refresh dulu. Kita tambahkan tabelnya. Oh, belum kita namain ya? Ya, tidak apa-apa. Kita let only saja. Sudah? Oh, belum muncul ini. Kalau kayak gini kita agak sulit. Karena dia tidak terbaca. Kita buat baru lagi saja. Oke, kita namain Basic Nation. Yang ini kita hapus dulu. Selamat menikmati. Oh, tetap tidak bisa dia. Apa ini? Coba jalan atau enggak kita hajar saja. Kita buat ref. Ya, sudah. Designation-nya, ref-nya ke tabel designation. Oke, coba kita buat interaktif. Mode. Sebaik. Video. Sebaik. Mode. Tadi detail. Kemudian... quick edit kolomnya kita kasih ke Oh tabelnya belum kita rubah tabelnya tabel designation ya satu kemudian kalau modennya satu aja Coba kita buat ini enam teman-teman Terima kasih. 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 Terima kasih.